Iya. Nah ini yang sebenarnya sangat tidak bijaksana kalau kebiasaan ini ada pada orang tua. Terlalu banyak berbicara seringkali tidak memberikan hasil yang diharapkan. Anak sekali lagi hanya butuh untuk beberapa kalimat saja. Lahir dari rasa kasih sayang di jiwa kita, temah lembut, kemudian perasaan yang penuh dengan kesabaran jiwa kitanya. Lu lahir dari rasa tanggung jawab, bukan karena lahir dari kemarahan. Kalau marah anak, kalau ada rasa marah itu karena ya Allah anak saya sudah seusia begini. Tapi masih harus diingatkan saja sholatnya, dibangunkan. Seusianya sudah mau 17-18 tahun misalnya ya. Nah itu kita marah itu karena sedih itu. Tapi marahnya tidak terlahir dengan lisan yang mencela anak-anak itu, enggak. Oleh karena itu batasi diri dalam memberikan nasihat pada anak-anak kita. Karena kita pernah mendapatkan satu perkataan dari seorang ulama, ya. Masa sohabat, berarti tabiin ya. Masa sohabat itu tabiin. Ada sebuah riwayat dari Abi Wa'il Syakik bin Salamah. Ia berkata, adalah Ibnu Mas'ud memberikan pelajaran seminggu sekali setiap hari Kamis. Lu ada seorang yang mengusulkan Wahai Abu Abdirrahman. Itu kuniah dari Ibnu Mas'ud. Kami sebenarnya ingin jika engkau memberikan pelajaran kami setiap hari. Oh, mereka tuh inginnya setiap hari dari Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan, Sesungguhnya yang menghalangiku untuk melakukannya adalah Karena aku tidak suka bila melihat kalian bosan. Ini anak-anak kalau terus-menerus dinasehati gitu ya. Kemudian nasihatnya berkepanjangan. Padahal inti nasihat sudah sampai pada anak-anak. Makanya ini kan membuat anak-anak bosan. Jadi perkataan ibu yang panjang di ujungnya itu Sudah tidak direngar sama anak. Ibu aja yang capek ya. Ini nasihat bijak ya dari seorang ulama tabiin. Seorang ulama sahabat, Ibnu Mas'udra di Allah'u'anku. Supaya tidak bosan katanya. Jadi cukupkan saja dengan beberapa kalimat yang bijaksana ya. Kemudian terakhir, ibu dan bapak. Yang harus dimiliki oleh kita adalah Ketika kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita Andarlah kita Menjadi hamba Allah yang penyayang. Rasaan sayang akan menjadi penghangat sulasana Dan menjadikan proses pengajaran menjadi nyaman dan menyenang. Ini satu hal yang saling berkesinabungan ya. Saling ada kaitannya satu sama lain. Saling menyempurnakan. Ada sabar, ada lemah-lembut. Ada apa kasih sayang. Kita lihat anak-anak binatang saja. Kalau dia melakukan kesalahan, ibunya tidak pernah menendangnya ya. Tapi dia gigit tengkuknya. Kemudian dia bawa kepelukannya itu. Bisa dia mau pergi, lari menjauh. Memang kita tahu si binatang gak bisa bicara seperti kita. Kalau kita kan pasti yang terungkap pertama kali adalah Corongnya kan di lisan. Kita pasti teriak pada anak-anak ya. Kalau bisa teriakan kita penuh dengan sifat kasih sayang. Itu akan memberikan respon baik bagi anak-anak. Tapi kalau teriakan kita karena marah, kesal. Maaf ya sampai ada mungkin para orang tua yang sebal banget gitu lihat anak tuh. Ini tidak akan memberikan hasil yang baik pada anak-anak. Hadirkan pada jiwa kita kasih sayang. Siapapun anak kita. Ya bagaimanapun sikap anak-anak kita. Karena dia adalah meranah surga kita. Yang menuntut kita untuk memperlakukannya dengan baik. Ada banyak kuat-kuat yang baik. Saya rasa itu sebagai penyempurna dari pembahasan kita yang sebelumnya. Tentang apa saja yang harus dimiliki oleh orang tua. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi input yang baik. Juga buat para ikhwan ahwat yang siap menikah ya. Yang sudah merencanakan ke arah pernikahan. Bahkan yang belum ada calon, belum terpikir gitu. Ini sifat-sifat yang ditumbuhkan. Kalau kita sudah punya bakal insya Allah lebih banyak diberi kemudahan. Dalam menjalaninya suatu waktu nanti. Demikian. Wallahu'alam bisok. Baik. Jadi sebenarnya sifat-sifat ini. Bukan hanya perlu dipersiapkan sebagai orang tua ya umumnya. Tapi pada dasarnya kita sebagai manusia. Juga perlu menanamkan sifat-sifat ini. Karena. Jangankan hanya pada anak saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun. Ini akan sangat berpengaruh. Dalam hidup kita terutama. Ketika sudah memindah keluarga. Masya Allah. Baik sahabat. MQ saat ini silahkan. Anda sampaikan pertanyaan Anda. Karena kita akan masuk ke sesi temui jawab. Silahkan sampaikan di WhatsApp. Ataupun SMS MQFM. Maupun Yogyakarta. Dan saat ini ada pertanyaan dari sahabat kita di Bandung. Ada di majalaya umum. Ada mamah ilham dari majalaya. Seorang single parent. Dan sedang membiasakan anaknya yang saat ini berumur 6 tahun. Untuk mau lati masjid. Tapi anaknya ini sering bertanya umum. Kenapa aku harus lati masjid? Kenapa aku harus ke masjid? Harus ngaji teman aku. Dengan Allah. Baik Allah akan mempermudah urusan-urusan ibu. Jadi pertama PR besar buat ibu adalah. Bagaimana membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Karena memang bagi para ibu yang punya suami juga. Tetap saja. Tidak bisa sepenuhnya bergantung pada suami. Kadang suami maaf ya. Ketika istrinya meminta masukan. Ya terserah mamahlah. Gimana baiknya. Kadang-kadang begitu kan yang diterimanya. Jadi tetap saja Allah yang lebih paham tentang kita. Dan lebih tahu solusi yang terbaik. Kebajiban laki-laki itu sholat wajibnya di masjid. Itu kan segala sesuatu. Sampai dia paham. Itu harus dibangun dari ketika mereka kecil. Dibiasakan. Hanya saja prosesnya. Harus sesuai dengan usia. Jadi usia 6 tahun. Mereka kan belum paham. Usia pra'amu ma'is. Belum paham. Kenapa harus sholat di masjid? Ya kata ibu masjid itu ya itu istilahnya rumah Allah. Tempat kita ibadah. Sehingga kalau orang dekat dengan Allah. Dia bisa ibadah kepada Allah. Nanti yang menjaga kita semua kan Allah. Berarti Allah pasti menjaga. Menjaga adik gitu ya. Kan kita sudah tidak ada ayah. Ya tidak ada ayah. Tapi pada saat kita baik dengan Allah. Apa yang Allah inginkan kita penuhi. Kita patuhi. Maka Allah pasti menjaga kita. Ya. Oleh karena itu. Input saja dia dengan input-input yang baik ya. Dalam agama kita. Kalau laki-laki itu harus di masjid. Kata nabi kita loh. Nabi kita kan jadi contoh gitu ya. Jadi harus banyak proses komunikasi. Tapi input-input yang positif dari sisi agama. Terus saja sampaikan pada anak kita. Suatu waktu anak kita enggan. Jangan dimarahin. Kan tadi ada kalimat. Kenapa anak-anak orang lain maya temen aku. Kalau gak pensi gak dimarahin. Oh berarti. Jangan ada proses dimarahin bu. Usia-usia segini yang diperbanyak tuh. Reward-nya. Jangan terlalu banyak punishment-nya. Tapi reward. Kasih hadiah dia. Satu pujian. Kalau pulang pujian. Mungkin. Mungkin dia ingin ditemenin. Kalau mungkin dia lihat ada anak yang pergi sama ayahnya. Dia tahu ayahnya gak ada. Ibu temenin sesekali gak apa-apa. Ibu juga mungkin bisa sholat disitu. Kalau memang tidak ada aktivitas di rumah yang terlalu mendesak. Begitu ya. Kemudian nanti ibu kasih reward. Jangan dijanjikan di awal. Nanti itu melatih anak-anak. Akan melakukannya.